Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali kepada Bapak Ibu yang sudah melewati isomanya. Insya Allah sampai jam 15 nanti kita selesai untuk sesi kedua. Dan sekarang kita bisa dikembalikan kepada Pak Ari. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita hari ini lanjut ya materi. Di sesi awal kita sudah bicara tentang pemahaman tentang Super Meridia. Yang kedua kita bicara tentang bagaimana menghadapi Pak Ari. Dan bagaimana merancang program buat Pak Ari. Ini artinya kita jadi pembelajaran yang kita dalamnya. Oke, let's talk. Kita akan masuk ke... Oke, saya akan mulai dulu dengan sini. Jadi... Saya akan mulai dulu diskusi dengan mengapa kita bisa membantu klien kita. Mungkin karena ini membangun kepergian diri kita. Jadi sebenarnya yang mau dibawa oleh si komedi dia itu apa? Nah, pahami dulu Bapak Ibu bahwa apapun yang dia, yang kita hadapin saat ini, apapun yang diterapin oleh klien kita, sebenarnya adalah sebuah hasil. Dari sebuah proses berpikir. Dan berpikir menghasilkan energi. Energi nanti ujungnya menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan hasil. Dengan kata lain, apapun hasilnya, yang harus diintervensi bukan hasilnya, tapi proses berpikirnya. Atau energi yang mengalir di antaranya. Jadi ada input, proses, dan output. Outputnya bisa berarti sebuah tindakan. Dan ujungnya akan mendapatkan hasil. Nah, kalau inputnya adalah hal baik, diproses secara baik, outputnya menghasilkan energi flow yang bagus, sehingga tindakannya bagus, akibatnya menghasilkan tindakan yang bagus. Tapi kalau energi pikirannya yang masuk ada di proses secara energi yang chaos, maka energi yang mengalir chaos, maka tindakannya pun chaos, dan hasilnya pun chaos. Nah, lalu apa peran kita? Peran kita adalah memastikan bahwa energi flow yang mengalirnya bagus, agar tindakan bagus, dan hasilnya bagus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, di sini kita punya pemahaman pesawat. Pak, pahami bahwa pemahamannya adalah manusia mempunyai semua sebenarnya yang diutuhkan untuk menyelesaikan tantangan. Ini adalah belief yang kita miliki. Dengan kata lain, sebenarnya ini mirip dengan ayat Al-Quran, tidak pernah ada cobaan, ujian, yang tidak selaras dengan kemampuan kita menghasilkan tantangan. Itu belief yang kita pegang. Manusia menurut NLP punya semua sebenarnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tantangan hidupnya. Kalau dia nggak punya modal, untuk usaha dia bisa menjadi orang yang kenal orang yang punya modal. Tinggal tantangannya adalah bagaimana kita dipercaya oleh mereka. Itu ada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, juga ada pemahaman lain, tubuh dan pikiran satu sistem. Jadi, apa yang kita pikirkan akan menghasilkan body energy flow, ada kondisi tubuh, dan itu mempengaruhi tindakan kita. Jadi, kalau pikirannya bagus, tindakan kita bagus, energy flow yang lebih bagus, kalau bulat, dan itu juga terjadi. Yang ketiga, ada juga pemahaman tentang secrets to understand, dan lebih ada sejati. Dalam konteks membuat perubahan, kita akan berhubungan dengan orang. Jadi, banyak sekali orang melupakan satu hal bahwa untuk bisa masukkan data kita ke dalam pikiran orang, memasukkan ide kita dalam pikiran orang, kita perlu pahami dulu orang itu seperti apa. Makanya tadi kita bicara metaprogram, kan? Kita harus paham orang itu seperti apa, dan maksudnya lewat mana. Jadi, maka ada istilah, dengarkan dulu untuk bisa mengerti, baru dimengerti. Jadi, dimengerti dulu, baru kita bisa dimengerti orang. Dengan kata lain, semua ini, ini kalau kita mengapa kita bisa menyelesaikan semua tantangan? Karena pahamnya satu, bahwa manusia itu punya sumber daya. Dan mungkin kalau di Quran, ketika kita pasukan kalah jumlah, apa yang dikata Quran, betapa banyak kelompok kecil mengarahkan kelompok besar dengan izin Allah. Artinya Allah itu menjadi sumber daya yang bisa mengarahkan pasukan kecil, mengarahkan pasukan yang banyak. Dan ini tentang sumber daya. Dan dalam konteks kita, sumber daya means energy. Energy means flow-nya bagus. Dan untuk kita mengintervensi flow energy di dalam pikirannya, agar menghasilkan tindakan yang bagus. Dan inilah peran kita masuk di dalamnya. Dengan kata lain, kalau ada sesuatu hal, karena pada prinsipnya gini, Bapak-Ibu, orang itu tahu perubahan apa yang dilakuin, tapi kadang-kadang sering sekali ada blocking pada dia untuk melakuin. Dan tugas kita adalah memastikan blocking-nya itu terlepas, dan kita bisa membantu mereka untuk tumbuh dan mengajarkan tindakan yang dia inginkan. Disitulah peran kita masuk. Oke, nah kita kemudian akan masuk ke... Oke, ini dulu peran kita ya, pahami dulu ini ya. Kemudian baru kita pahami tentang sebuah kejadian. Anggap tadi kejadian apa. Misalnya, perusahaan, banyak karyawan kita yang tidak perform, kinerinya turun. Maka biasanya kalau setelah kita interview, kita masih membuat macam tabel di dalam, di dalam setelah selesai interview, dapetin masalah gitu kulit-kulit. Ini terjadi karena apa. Istilahnya ada dalam Jepang itu dijual. Karena misalnya karena kompetensi kurang. Kenapa kompetensi kurang? Karena keterampilannya kurang. Keterampilannya apa yang dikutukan untuk memastikan bahwa ini selesai? Kita membuat masalah, urutan masalah. Mengapa ini tidak? Yang kedua, membuat akibat apa. Karena ini berkurang, akibatnya apa pada perusahaan? Dan kemudian harapan perusahaan apa. Jadi kita membuat semacam tiga tabel. Dan saat kita diskusi, kita pastikan kita mendapatkan akar, akibat, dan harapan perusahaan apa. Untuk bisa diselesaikan. Oke, kiri ada di sini. Jadi kita membuat urutan. Setelah itu, kita buat langkah. Langkahnya apa dulu nih sebenarnya? Untuk bisa diselesaikan, kita benahin apa dulu? Kita mau buat perubahan berapa lama? Itu kembali ke kita tuh nanti. Mau enam bulan, tiga bulan, dan sebalik kembali ke kita. Mengapa? Coba kita klarifikasi. Kenapa harus tiga bulan? Buat keterangan. Kemudian pembendahannya mulai di mana dulu? Pembendahan satu, kita benahin ini dulu. Pembendahan dua, kita benahin ini dulu. Pembendahan kita, kita benahin ini dulu. Nanti kita akan bahas detail ya. Kita sekarang akan masuk ke tiga. Ini namanya tulang ikan. Tulang ikan ini suka dipakai. Sekarang dulu sering suka dipakai. Tulang ikannya dua tujuannya. Pertama, menelusi akar masalah. Yang kedua, melakukan pembendahan. Jadi kalau akar masalah dimulai dari apa? Tulang yang awal, kepalanya adalah tentang misalnya kinerja perusahaan di cabang A menurun. Menurunnya, kita definisi. Yang sebut menurun itu apa? Meningkat apa, menurun apa. Meliru ya, alat ukurnya gitu. Kemudian mundur ke belakang. Menurut ini kira-kira awal mulanya disebabkan apa? Oh, misalnya perubahan kebijakan perusahaan satu. Kemudian apa lagi? Kondisi pasar. Perubahan kebijakan seperti apa yang membuat pinerja menurun? Bisa lagi ke kerangka ikan sebelumnya. Oh, karena perubahan kebijakan karena ada direksi yang baru. Dan apa yang lakukan direksi itu sehingga membuat menurun terus kebawah itu. Sampai selesai. Pertanyaan yang atas, misalnya karena tadi kondisi pasar-kondisi pasar apa sebenarnya? Yang membuat perubahan. Terus, bagaimana perilaku persaing terlalu kondisi ini? Sampai kita menemukan titik. Kujungnya adalah, oh, karena ini. Jadi saat kita menyusun itu, awal mula buat ini dulu. Setelah itu kita buat sebab-akibatnya dari sini dulu. Kemudian baru kita membuat kerangkanya. Kerangkanya dari sini kita buat. Misalnya kita buat kerangkanya dari awal. Untuk di bagian warna ungu, itu adalah harapan yang diinginkan oleh klien. Kemudian di akar-akarnya itu, di warna hijau itu, kerangkanya itu adalah materi-materi atau diskusi-diskusi yang mau kita bangun. Diskusi tentang apa sesinya. Jadi yang warna kuning itu adalah grup-grup sesi yang mau kita bahas. bahas apa dulu, bahas apa dulu. Jadi misalnya kita buat 6 bulan berarti ada 6 kotak kuning. Kalau betul, ada 6 kotak kuning. Itu adalah diskusi grup sesi yang akan kita bangun. Kalau ada 6 bulan berarti ada 2 sesi. Kalau sebulan 2 kali. Kita buat kotak kuning. Kita buat diskusi tentang apa, masalah apa yang mau kita bahas. Kemudian ini contoh. Contoh pembahasan ini adalah mengacu pada sendang. Nah, ini adalah contoh. Jadi kalau dari American Management Association ini contoh ya. Contoh pembahasan grup sesi. Jadi hari ini kita bahas neurology ke level. Mungkin pernah dibahas ya. Jadi perubahan kita. Bab 1. Jadi bab 1 itu tentang clarity. Di clarity saya akan bahas tentang neurology ke level. Jadi tentang procedural personal strategic. Saya rencana penyelasan antara personal strategic dengan corporate strategic. Dan memahami di mana positif kita, dari kompetisi, dan sebagainya. Nah, ini dibuat berdasarkan sesi yang mau dia bangun. Dia butuh clarity enggak? Kita lancang itu. Kemudian dia butuh. Kita perlu nge-review productivity enggak? Productivity baik. Kita lah cerita tentang apa itu productivity dan sebagainya. Sesi ini insya Allah ada di American Management Association. Dan kalau teman-teman membutuhkan kemungkinan akan di-share juga nanti di grup. Itu materi-materi ini. Dan belum tahu kayaknya yang baru mau terang. Memang ini bahasa Inggris. Tapi dari sini kita bisa akan bisa dapat bahan untuk mendiskusikan materi-materi apa yang mungkin terjadi bahan pembahasan. Bagaimana teknis materi bisa kita akan disedi. Cuma hari ini saya akan bicara tentang kita mau bahas kodul apa aja. Oke. Clear? Tanyaan enggak? Kalau nggak ada, nanti kita akan diselesaikan membuat contoh. Contoh apa, materi apa yang mau kita lancang. Jadi, pahami, Bapak-Ibu. Kita datang ke perusahaan sebagai konsultan untuk menyalahkan energi. Dalam pikiran klien kita. Dan dalam pembahasan ini, kita nanti akan masuk ke materi. Kita akan menyusun modul-modul yang akan diselaraskan untuk tujuannya diinginkan. Pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, yuk kita lakihan. Kita akan mulai menyusun ini. Kita akan menyusun. Yuk, kita ambil satu contoh. Siapa punya soal? Siapa punya? Apa yang mau kita pecahkan? Misalnya apa? Yuk, contoh. Tantangan perusahaan. Misalnya apa? Beri kasih contoh. Yuk, kita nanti membuat tulang ikannya. Agar kita punya puja bahan untuk menyelesaikan tantangan kita. Let's say apa. Yuk, carikan. Yang punya ide boleh di-sounding. Boleh buka mic-nya. Apa? Misalkan tantangan itu di kondisi pandemi ini, Coach. Misalnya seperti tidak tercapainya achievement perusahaan, baik itu produk, baik itu kinerjanya. Itu permasalahannya itu kita ngambilnya apa tuh, Coach? Misalnya, kondisi sekarang kan pandemi, saya ingin di pandemi ini gimana ya, Coach? Banyak mungkin. Pertanyaan kita cuma satu. Apa output yang diinginkan perusahaan? Atau outputnya apa? Alat ukurnya harus jelas tuh. Kita ingin sales-nya meningkat sampai berapa. Misalnya sampai berapa. Mungkin harus cukur tuh sekarang berapa. Sebelumnya yang diinginkan berapa. Itu satu ya. Yang kedua, pernah nggak tercapai kondisi seperti itu di masa lalu. Jadi punya track record nggak? Itu tercapai. Melir ya? Jadi anggaplah sales-nya anggaplah ingin capai 2 miliar setahun. anggaplah gitu ya. Terus sekarang cuma sampai 1 miliar. Kemudian pernah tercapai 2 miliar waktu, kondisi sebelum pandemi. Nah baru kita pulut ke belakang. Kenapa kita perlu tanya yang kedua? Karena kita dapetin modelnya. Dapetin model bahwa instal operasi. Jadi kita tulis di bagian nomor umum itu, tercapai target 2 miliar setahun 2022. Oke, kita urut ke belakang. Untuk mencapai 2 miliar, apa yang perlu terjadi di dalam tim kita? Tim kita seperti apa? Untuk bisa mencapai 2 miliar setahun. Kita tidak tip apa? Sebutin diurutin. A, B, C. Itu masuk ke kuning. Kita punya tim yang kreatif. Kemudian yang bawah misalnya tim yang suka observer. Jadi dia tahu tim yang mengamati perkembangan pasar. Market riset kita bagus. Waktu market riset, tim yang bagus. Kemudian kita mundur ke belakang. Apa yang membuat tim tidak kreatif? Untuk bisa menjadi kreatif, kita naik yang atas. Yang atas naik kreatif, yang bawah adalah pasar. Tahu perkembangan pasar. Kebelakang lagi. Jadi kuning-kuning, kemudian mundur ke kuning kedua, apa yang diperlukan supaya tim itu kreatif? Tim co, ngapain? Kemudian yang bawah itu. Untuk bisa mendapatkan target pasar yang bagus, punya pemahaman pasar itu, kita harus jadi apa? Tim harus ngapain? Apa yang perlu terjadi? Itu nomor dua. Kemudian kita mulai ke belakang. Misalnya tadi, untuk kreatif, tim perlu, apa yang diperlukan? Misalnya perlu banyak latihan kreatif atau apa. Kau digunkel, sebenarnya latihan mindful itu. latihan teknik mindful. Kemudian, apa yang diperlukan supaya latihan itu berjalan di perusahaan? Sampai itu, sampai ketemu tuh, yang atas maupun yang bawah. Dan kemudian kita balik diskusikan, itu menjadi sub-bub-sub-bub baik pembahasan kita. Nanti nggak maksudnya? Sampai sini. Jadi yang doubling itu tadi adalah alat ukur atau target. Yang kuning-kuning itu adalah bab-bab pembahasan kita untuk bisa mengetak orang, target seperti itu. Pahami, target adalah output. Maka yang kita perlu kembangkan adalah apa yang diperlukan agar target ini tercapai? Penuh seorang seperti apa? Kalim, ada pertanyaan nggak? Saya mau nambahkan dong pertanyaan yang tadi. Ya, boleh. Masih terkait dengan kondisi yang kemarin ya, kalau sekarang ya, mungkin dibilang pulih. Kemantuan PPKM, pembatasan ketat sekali ya. Sehingga usaha-usaha itu banyak yang terbatas, terbatas atau bisa dibilang tertutup lah. usaha kecil, termasuk usaha besar, kayak Pisa Ahad, KFC aja, sampai mereka kan sampai terjun ke kaki lima gitu. Sampai, artinya, di pinggir-pinggir jalan kan mereka menjajakan produknya, segala macam gitu. Kalau misalkan kita, katakanlah kita coba gali ya, jadi konsultan ya. Dan memang, kata kuningnya sama gitu. Nggak ada yang bisa kita lakukan gitu. Karena emang kebijakan ini di luar kendali kita gitu. Bukan karena persaingan apa-apa, tapi berperintah. Jadi ya, sama sekali kita nggak bisa, ya minima, kita cuma bisa bertahan lah. Seperti itu, Pak Soeci. Minimal tujuannya, omset itu stabil lah gitu ya. Nggak sampai meningkat benar gitu. Yang paling penting, kita tahu warna umum itu target si perusahaan apa. Dan kemudian ketika kita masuk nanti di sesi, kemudian ada orang yang ngatang, ya tapi kondusinya gitu, oke. Sebelum kita jawab, kita tapping gitu gitu. Ya Allah, walaupun kita tapping. Pastikan itu mengirih setiap langkah. Kenapa? Karena ada saja perusahaan yang survive ketika kita di area pandemi, dari KM dan sebagainya. Kenapa itu tidak survive? Itu menarik. Jadi pertanyaannya ketika menatakan, ketika warna umum tadi tuh, oh kita ingin target tetap meningkat segala. Oke, untuk bisa meningkat, kita perlu apa? Satu, mungkin di bawah, perlu orang yang inovatif. Atas, mungkin yang atas, kita perlu orang yang keyakinan dirinya besar. Karena mungkin isu yang hadirkan sering sekali menantang kita ya. Isu yang hadir itu, oh usaha segala, isu yang hadir itu menantang kita. Jadi inovasi, artinya nanti ke bawah lagi di dalam diskusi. Nanti bisa saja hasilnya adalah, oh mungkin tadi itu, jadi pijak jalan ke lapangan dan sebagainya. Jadi terus kita push sampai kita menemukan seluruh. Jadi, yang mau kita tulis di warna kuning adalah topik-topik pembahasan yang mau kita kembangkan saat kita untuk mengejar tujuan dari satu persen itu. Jadi nanti masuk ke problem solving dan sebagainya. Jadi kita dalam membuat sesi, group session adalah menemukan dulu judul-judulnya apa. Judul-judul warna kuning tadi itu apa. Untuk menemukan itu. Nah, warna apa, di dalam, di bawahnya itu adalah gold school kita mau diharapin apa. Gold school sampai kita ketemu tantangan yang dihadap perusahaan itu. Pelin nggak? Itu yang, apa namanya, itu yang kuning-kuning itu, itu kan ada main machine material method. Apa harus, harus terpenuhi semua apa sebagian aja nggak apa-apa. Misalkan kalau manusia kan emang pasti ya dia harus kreatif. Integasi. Terus metodenya gimana gitu. Metode yang, apa, yang auto box yang bisa menjangkau dan bisa mengeksperien konsumen lah, meskipun terjadi pembatasan-pembatasan itu. Apa gimana, Coach? Ya, yang warna kuning itu ada topik-topik yang berjalan. Ini contoh ya, ini contoh. Kalau ini kan di publik. Tapi kalau di perusahaan mungkin kita bisa tulis warna kuning kita tentang apa topiknya. Tentang kreativitas, tentang topiknya tentang inovasi, tentang apapun, ide-ide menghasilkan sales dan sebagainya. warna biru ada warna ungu adalah warna tujuan yang mau dikapal. Tujuannya apa? Tujuan itu harus clear ya. Jangan penjualan meningkat. Penjualan meningkat berapa? Dan adakah pengalamannya untuk mencapai itu? Baru, untuk bisa mencapai penjualan meningkat, kita tulis judul-judul topik-topik kita. Topik-topik itu warna kuning itu. Topik-topik pembahasan kita di grup session kita. Jadi misalnya kita akan mulai nih. Misalnya di di bawah ada 6, di atas ada 6, berarti ada 12 kali pertemuan itu membahas itu semua di dalam grup session kita. Itu maksudnya begitu. Jadi, kuning-kuning itu adalah topik-topik yang akan kita bahas di dalam grup session. Jadi misalnya selama 12 kali pertemuan atau mungkin 6 bulan terkadang pun 3 bulan kita akan membahas apa yang ada ditulis di kota-kota kuning tadi. untuk mencapai target sekian. Jadi pertanyaan bagaimana membuat kota kuning sederhana, tinggal tanya. Untuk bisa mencapai target sekian, kita butuh tim seperti apa? Tim yang kreatif, tim yang seperti apa? Jadi biasanya kita mengutus menulisnya atas apa, bawa apa. Kemudian sama. Untuk bisa menjadi menemukan tim kreatif, timnya habis diapain? Atas apa, bawa apa. sama. Jadi itu membahas urutan-urutan masalah. Jadi nggak mesti ini ya. Nggak mesti ini material, metode. Enggak, ini pembahasan kalau pabrik. Kalau bahas pabrik ya. Kalau pabrik kan bicara 6M ya. Ini kalau tergantung tantangan yang dihadapi apa. Jadi warna ungu itu adalah targetnya. Kalau bisa clear ada alat ukurnya. Alat ukur artinya ada apa dia mengukur dari sales apa dari apa. Itu di situ. Jadi ini hanya contoh ya. Nanti kita bisa buat sendiri. Jadi warna ungu itu adalah goals-nya, tujuan tanke yang mau dicapai. Warna kuning adalah pembahasan yang mau dibahas di setiap group session. Jadi kalau misalnya isunya di pendidikan misalnya. Pendidikan ada goals pada masa pandemi ini ternyata pendapatan itu menurun. Pendapatan kantor menurun. Sehingga yang belajar di kelas itu sedikit. Sehingga pihak manajemen itu ingin membuka kelas baru. Misalnya kelas baru yang tadinya hanya Semin sampai Jumat ternyata nanti akan membuka kelas malam mungkin atau kelas Sabtu Minggu. Misalnya ada kebijakan itu. Berarti itu masuk ke topik-topik tadi. Ketika melaksanakan program itu biasanya juga ada tantangan. Mungkin ada yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan itu. Misalnya karena sekaryawan atau pengajarnya itu biasa mengajar Senin sampai Jumat tiba-tiba ditambah kelas malam dan kelas weekend misalnya. Untuk menyelaraskan itu juga berarti itu masuk ke topik-topik yang kuning itu bahwa perlu misalnya sosialisasi terlebih dahulu setelah adanya program-program ini seperti itu Coach? Ya betul Bu. Kalau saya lebih ke ini aja lebih ke kuning lebih goals-nya apa? Goals-nya misalnya meningkatkan onset pendidikan ya sampai berapa nilainya kan? kemudian nanti di bawah adalah ide dan inovasi kan? Jadi nanti itu sebenarnya mungkin bisa jadi bagian kuning atau kecuali targetnya itu agar guru dan sifitas yang ada mendukung gerakan sekolah aktivitasnya sampai malam dan itu segala kalau itu targetnya maka kita buat kembali jadi kembali ke sekolah kembali ke sekolah itu targetnya mau apa? Kalau dia ingin agar seluruh guru itu mendukung seluruh sifitas mendukung kegiatan dia maka itu yang akan jadi target kita kalau targetnya di angka maka kita fokusnya ke angka jadi kalau misalnya targetnya ke angka jadi dia mungkin kalau ada beberapa karyawan resign nggak jadi masalah mencari karyawan baru kembali ke dia makanya saat dia penetapan goals kalau dipahami konsekuensi dari penetapan goals jadi nanti diskusi kita misalnya saya kalau ada konsekuensi bermasalah nggak korporat atau sekolah kita nanti saat di awal pertemuan kita setelah goals dia apa konsekuensinya juga ya konsekuensi itu diapalin karena dari setiap kebijakan tentu ada konsekuensi disitulah kita harus kita harus clear kalau dia oke jangan masalah karena memang itu kan menjelaskan itu semuanya sama seperti halnya waktu saya di perusahaan ban itu saat dia buat kebijakan nggak ada lembur dia siap dengan tidak ada karyawan residen karena itu salah satu kebijakan yang harus datang publik jadi waktu itu saya mau menyelesaikan tentang gimana karyawan tetap perform tidak residen atau terpaksa residen masalah tapi goals tetap kembali pakai kita nanti tanya goals apa kalau tukurnya apa oke clear ini apa namanya yang terkait dengan kondisi lembaga pendidikan kan yang sekarang yang challenging terutama yang tingkat SDTK yang sangat terkena dampaknya TK banyak yang kolaps atau SD setengah kolaps karena mereka tidak bisa bisa belajar dengan secara virtual anak-anak orang tuanya pun mereka tidak mau masukkan anak-anak ke TK banyak yang tutup jadinya banyak yang stuck TK kalau misalkan kan banyak juga yang mengelung mereka ya sudah kondisi seperti ini mereka kemudian datang terus punya tujuan gimana caranya mengembalikan kondisi semula katakanlah kita ilustrasinya SD yang separoh yang mengalami penurunan antara dia kalau misalkan dia punya tujuan tapi berubah artinya tujuannya pertamanya mungkin ingin income-nya atau keuangannya stabil tapi ternyata kemudian dia di tengah jalan katakan 2 bulan pengen anaknya jumlahnya jumlah muridnya stabil berubah gimana itu kontrak baru Pak kontrak baru Pak karena kan peningkatan income tidak harus jumlah anak meningkat bisa saja berubah tentang bisnisnya misalnya tentang pengembangan anak parenting dan sebagainya kalau fokusnya ke income dari sekolah maka kita akan fokus ke sana jadi memang tantangan tentu Pak ketika meletakkan target itu ada namanya diskusi panjang tentang tadi konsekuensi kemudian bicara juga tentang dampak bagi perusahaan dampak bagi karyawan bagi semua hal itu kan saat dia meletapkan tujuan harus clear begitu clear baru dikasih kita baru nusun program nusun program yang sedang kita rancang maka di situasi di spin itu kita buat itu menimbang semuanya saat meletapkan tujuan itu tidak sebarang juga perusahaan diajarin juga Pak kalau sebuah setiap kebijakan pasti akan ada konsekuensi nah konsekuensi ini perusahaan siap gak misalnya ada satu konsekuensi yang konsekuensinya adalah dia PHK karyawan jadi saya pernah di kerawang itu membantu jadi saya diminta untuk memberikan pembekalan dan pelatihan pembekalan pada mereka itu hampir 60% 65% karyawannya di cut off jadi tinggal 30% 35% karyawan tinggal dan itu keputusan dia karena untuk menyelamatkan diri nanti kembali ke dia karena setiap keputusan pasti mengundang konsekuensi bahkan kadang-kadang grup session ini pernah kita diundang untuk namanya sharing session membantu direksi untuk membuat keputusan kita bisa ajarin bapak bisa ajarin teknik tapping sampai dia meletapkan hari ini kita akan bicara visual spose ingat cara membuat keputusan jadi kita ajarin tapping sampai dia merasa bahwa keputusan keputusan yang tepat dengan segala konsekuensi yang dia harus lewati hari ini kita sebenarnya sedang membahas bab yang warna kuning kotak warna kuning kita mau bahas topik apa kemudian yang bawah itu adalah goals-goals kita itu pilihan role mountain rusak itu adalah goals-goals kita di setiap kita mau bahas memastikan dapetin ini belum lurus mana nggak jadi belum bisa ya ma udah 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 makan silahkan yang belakangnya ikan itu apa ya cuma supaya enggak ya jadi ikan ini ada dua tujuan pertama mengurut akar masalah kayak ini kayak ini kan lebih ke akar masalah yang kedua membuat solusi mulai dari mana mulai dari yang akar sampai dia menemukan solusi jadi dua kalau ini kalau ini lebih banyak membuat akar jadi semua masalah diukur dulu ke belakang sampai ketemu akar masalah paling signifikan apa dari situ kemudian diputuskan kita akan berangkat kemana nah setelah itu itu biar tugas tugas manajemen tugas kita adalah mendapatkan goals perusahaan apa nah kita nanti akan membuat merancang bab-bab diskusi gyroksesnya tentang apa di kuning-kuning itulah gyroksesnya tentang apa dan gambarnya bisa begini atau bisa begini sebenarnya boleh-boleh ikan teman-teman mau corporate ini sebenarnya dulu saya ngajarin ke teman-teman itu masuk ke sebuah perusahaan tantangan apa kita buatin planning-nya jadi sebenarnya buat gratis dulu atau pelatihan merancang latihan merancang program latihan merancang program jadi kalau kalau kita masuk ada teman-teman ada punya komunitas punya apa rutin aja akarnya apa dapat kemudian solusinya apa diskusi itu sebenarnya latihan buat latihan untuk memastikan bahwa kita ada yang paling penting gini kita itu tidak memberikan solusi banget jadi yang kita yang kita rauhkan adalah memperkuat energy flow agar dia bisa menemukan solusi jadi kalau ditanya Anda mau punya solusi saya nggak punya solusi tapi saya membantu klien kita untuk menemukan solusi buat ini dengan apa dengan cara memastikan energy flow-nya berrap oke 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 tanya coach tanya lagi ya silahkan coach ini kan kebetulan saya kan di pariwisata nih coach memang dampaknya kan sangat-sangat ini terutama anggota-anggota asidanya kebetulan saya ada di pengurusan asidata daerah saya yang jadi masalah kan ketika sudah dibuka akhirnya tutup lagi jadi kita mau terbang juga bisa terutama yang komunitasnya umroh bagaimana mereka ada yang sudah sampai di sana harus kembali lagi sampai uang pun ada yang tenggelam anggaplah seperti itu akhirnya kita yang kolips termasuk saya juga nah itu sampai ada yang sudah jual es ada yang jual kuliner lah nah itu untuk membangunnya itu seperti apa ya mungkin nanti saya bisa sampaikan dengan teman-teman di asita artinya mungkin dengan komunitasnya saya mungkin apa sih yang bisa diperbuat dengan metode ini ya bisa bantu nomor one adalah tapping dulu untuk memaju bilik saya bilang tapping ininya ya para pengusahanya ya iya pegang dulu katakan apa bilik dia bahwa dia bisa punya keyakinan bahwa kita keluar dari tantangan ini karena ini nomor satu karena kalau itu pun enggak selesai sebenarnya percuma kita mau buat tulang itu mau tulang apa maka dia penting karena nanti saat buat biliknya adalah nggak akan nyampe maka selesaikan ini apa biliknya dia tentang kondisi ini apa apa keyakinan dia tentang kondisi ini kalau enggak selalas tapping sampai selesai sampai dia ketemu dan kita bicara tentang tujuan kita apa itu kita bicara urut masalah kan kita tahu sudah masih kalau belum clear masalahnya apa akarnya buat dulu tulang ikan tapi untuk menelusir akar masalah kalau sudah ngetik dan kita buat warna ungu kita tentu kita mau apa sekarang itu kita mengejar apa dulu yang kedua gini pertanyaannya di nomor ungu itu pertanyaan yang menang bukan tentang tantangan apa apa yang kita harapkan terjadi dari kondisi ini nomor ungu itu gitu pertanyaannya apa yang kita harapkan terjadi dari kondisi ini jadi jangan jadi jangan ya kayak ada orang salah nanya apa yang diharapkan terjadi ada orang siapa suaminya meninggal diharapkan ya saya berharap suaminya hidup lagi itu panjang cerita gak bisa diapapain tapi kan harusnya mulai dengan apa yang kita harapkan terjadi dari kondisi ini apa yang kita harapkan terjadi itu penting ya dari kondisi sekarang jadi bukan berarti denial terhadap kondisi dari kondisi ini kita harapkan apa dan kita buat bicara tentang kota kuning kota kuning adalah kota kematian yang akan kita bahas jadi kita mau apa dari kondisi ini misalnya tadi pariwisata oke yang paling penting kita selamat dulu dari kondisi ini apa yang bisa dikembangan dari pariwisata mungkin omset meningkat dan sebagainya apa yang bisa dikembangan dari kondisi dimana kita kondisi chaos ini kan chaos tapi kan sehari-hari yang bisa kita capai kita mau capai apa di situ nah itu yang kita kerjain di situ baru kita bicara tentang kota kuning-kota kuning itu yang akan menjadi bab-bab pembahasan kita tentang apa yang mau kita kerjain di situ dan sebenarnya ini adalah memudahkan kita membuat pemetaan terhadap langkah-langkah yang kita lakuin dan sebenarnya langkah ini dikerjain oleh konsultan jadi ibu kenapa kita bisa masuk karena kembali yang kita berdiri adalah cara berpikirnya bukan apa yang dipikirin cara berpikir dengan energi yang flow-nya bagus bahkan kita sendiri belum tentu ketemu ide-nya tapi klien kita udah nemu karena apa? karena barrier mental dia dibuka yang sering membuat kita stuck itu karena kita punya mental atau batasan mental tapi pikirkanlah bahwa everything is possible as long as kita kita punya bilik dan itu tergantung terjadi juga di UKM dan yang lain yang menarik begini sebenarnya ada UKM yang survive ada UKM yang tidak pertanyaan menariknya mengapa itu tidak terjadi pada diri Anda dari diri kita yang sedang lagi staf itu menarik itu pertanyaan menarik sebenarnya kenapa dia bisa kenapa kita bisa kita gak bisa itu yang harus kita kembangin karena kebanyakan ide itu berhenti karena pikiran kita ngeblok karena gak mungkin maka selesailah cerita maka sebenarnya tugas kita adalah memastikan bahwa dia punya bilik jadi kalau saya ditanya punya ide solusi gak ada tapi ketika diskusi insya Allah kita ketemu ide nah itu pertanyaan kan gini bu sebenarnya waktu perang badar kita ini perang badar kita kita kalah jumlah luar biasa kita kalah jumlah kalah semua tapi kan tadi berapa banyak pasukan sedikit mengalahkan pasukan yang punya jadi loh Quran itu Quran bahkan tidak memberikan hal teknis tapi Quran menyemangati kita kita bisa ketemu kalau mau jadi itulah konsultan kita tugas konsultan kita terus memberikan inspirasi memastikan energetiknya bagus sampai dia menemukan goals tantangannya jadi dengan Quran menyemangati kita jadi kan dalam perang itu pasukan itu seperti sumber daya modal mau bisnis gak punya modal itu kan sumber daya banyak sebenarnya kita tidak milik tapi akhirnya dia saya lepas dari kondisi ini dan itu hal ini jadi menyemangati kita saya ingin cerita kembali tentang barang badar perang badar bantuannya ada dimana bukan sebelum perang kalau sebelum perang malekat beri kita tenang perang ini tapi yang menarik ada malekat terhadir di tengah peperangan jadi kita harus jam dulu jam dulu fight dulu dan baru bantuan Allah turun di situ semangat kita jadi katakan just do it insya Allah akan ada bantuan Allah ini tentang mental jadi saya ingin cerita sebelumnya sampai dalam hidup kita tidak tahu how to tapi kita tahu dunia just do it dan saat di saat itu kemudian insya Allah terbuka pintu itu semangat kita dalam penyelesaikan tantangan di mana hidup kita sama kalau kawan-kawan saya yakin akan ada banyak hal teknikal yang tidak kita paham tapi ketika sudah jalan kalau kita kita ketemu saya ada satu salah satu klien kita namanya first travel tahu ya kita pernah beberapa kali ngebutrin yang membunuh mereka tapi setelah itu kita lepas dan mereka sudah masuk menjara cuma sebelum itu saya ingin cerita before happen saya ingin cerita bagaimana bagusnya nih anak muda dia waktu memulai itu tidak punya kenalan siapapun tapi suka travel suka umur maka yellow page menjadi pegangan dia kontak sana kemarin dan sebagainya itu istilahnya just do it masuk tentu ada tantangan tapi just do it ketemu ruang untuk pemenahan selepas apapun kantornya lumayan bagus kantornya bagus yang diserima dan menurut saya ambur-adulnya dia memang waktu berdiri itu yang senior-seniornya cukup dipecat-pecat ini jadi saya pernah dipujil akibatnya dia karena keadaannya akan tidak sesuai jadi yang saya menolak cara dia ya itu kesalahan dia tapi saya menyukai semangat menyukai semangat menyukai semangat bahwa harusnya ketemu dan kita juga begitu dan semangat kita kita juga harus kita bangun kepada klien kita sering sekali ditanya kalau kita presentasi coaching di HR jadi selesai buat solusi yang Anda bawa apa saya bilang saya enggak Pak kami tidak membawa solusi tapi kami membawa sumber daya itu yang kami membawa sumber daya skill kami bukan memberikan solusi skill kami adalah menemukan dan membawa kembali sumber daya pada diri agar dia menemukan solusi dan di dalam sesi sering sekali saya enggak tahu solusinya tapi saya dapat ketika nanti diskusi dengan mereka betulnya baik-betul saya di coaching konsultan konsultansi komedian sama bedanya nanti konsultan konsultansi komedian banyak di coaching banyak dan sebagainya jadi sebenarnya enggak ada tidak kan saya gini ada anak ini ada Pak Tris di sekolah ada anak nilainya jelek harian jelek semua jelek anggaplah 50% dari pembelajaran itu nilainya merah sebarafot pertanyaannya mungkin jadi di luar kelas mungkin atau tidak sangat bergantung pada belief yang dia miliki karena dengan belief itulah dia akan berkini dengan belief itu kembali tentang siklus sukses dengan belief itu dia akan nyentuh potensi yang besar dan bertindak banyak hasilnya yang banyak tapi kalau beliefnya adalah yaudahlah aku udah jelek tugas dari guru BK sebenarnya atau guru kita juga sebenarnya guru BK tetapi beda beda klien beda orang adalah membuat orang itu berdaya membuat mengatakan bahwa everything as long as you have belief kamu punya mau melakukan apapun yang tahu harusnya kesana bukan lagi bicara tentang mungkin dan tidak mungkin bicara tentang kamu mau apa tidak lebih kesana Anda mau mengerjakan ini apa itu challenge oke tanyaan ini tadi yang saya berikan ini adalah dari American Management Association untuk menjadi clue kita kalau membahas apa lain nanti insya Allah kami berikan di grup alumni cuma bedanya ini 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 mungkin ini sebenarnya adalah area-area pembahasan area-area pembahasan tentang membahas apa untuk menuntun kita sampai ke tadi yang warna kuning jadi membahas tentang itu nanti materi satu sesi awal kita minta spin-spin question memberkai dengan pin kemudian menemukan pijam tusan apa sesi kedua kita boleh presentasi sesi ketiga kalau kita audiensi dengan sesi dua begitu clear deal baru kita audiensi dengan calon client user kita sesi keempat bisa buat kontrak sesi kebikiran saya mulai aplikasi itu duri ikan menunjukkan urutan misalnya kalau disitu berarti sesi pertama metode dulu baru kemudian mesin pas nanti penjelasannya atau ini adalah pemetaan pemetaan dari kita ngobrol sama klien kita kita petakan menjadi seperti ini ini adalah proposal kita jadi hasil ngobrol kita ada di warna ungu kemudian metode itu sebenarnya dari ungu yaitu barna kuning itu membahas kita mulai biasanya bukan dari berlimet tetapi dari yang paling belakang paling belakang sampai ke depan jadi yang waktu kita bahas itu nanti kita akan sesi break out kita nanti akan jadi kita akan bertanya mendalami kembali tentang tentang berlimet terus kalau membuat semacam perlahikan kita membahas mungkin udah telat banget masuknya tapi ini pengen nanya gitu fishbone ini nantinya dikasih gambarnya begini ke klien atau gimana kasih gini ke klien jadi ini bagian presentasi tidak tentu kita akan akan jelasin jadi kalau 6 bulan artinya kalau 1 bulan 2 kali berarti ada kalau 3 bulan 6 sesi berarti ada 6 kotak kuning kalau 12 sesi artinya ada 12 kotak kuning jadi kotak kuning itu bab pembahasan sehingga menuju ke warna ungu jadi dikasih bentuk gambar ikan ini ke klien bentuknya mau ikan boleh pada prinsipnya tulang ikan itu bagian kepala adalah gulsnya terus tulang-tulang ini adalah pembatun pembatun itu namanya tulang ikan jadi bisa begini bisa begini apapun itu yang disebut piecepon piecepon diagram jadi piecepon tadi ada dua piecepon biasanya mengurut dari akar masalah biasanya kalau saat kita mengurut masalah kita buat piecepon ini ketemu akar yang kedua saat membuat perubahan kita juga buat piecepon saat membuat perubahan ataupun mau kejar goals kita membuat piecepon oke clear baik kalau clear nanti kita akan di breakout room di breakout room kita dalemin goals customer kemudian buatlah acet-acetan atau tulisan korekat kemudian kami tahu Pak untuk menyelesaikan ini saya akan mulai pembahasan dari nomor 1 bahas ini nomor 2 bahas ini nomor 3 bahas ini nomor 4 bahas ini jadi programnya 3 bulan mau 12 bulan terserah kita tentu ini sangat-sangat sekali bergantung pada ini apa tantangannya dihadapinya tantangannya sederhana sederhana tentangannya ada top left yang satu yang kedua saya mau cerita tentang memilih hari ini kita terhati memilih dari dua pilihan nah langkah pertama sebenarnya tadi kita akan lapan bareng kalau ini sebenarnya teknik ini digunakan kalau Bapak Ibu berada dalam kondisi milih A atau milih B sebenarnya kalau saya gunakan ini boleh membantu solatisi korok jadi milih milih X milih dua pilihan maka langkah saja sederhana yang pertama pastikan kita tapping dulu untuk memastikan bahwa kita bisa menemukan solusi jadi kalau ketiga lapan ini kemudian kita katakan misalnya bapak Ibu dikasih tugas mau pilih kota mau suruh pindah kantor maka mau ke Surabaya atau ke Bandung makanya gunakan ini tangan kita jadi katakan misalnya logo Surabaya adalah ditaruh di S di tanggung kiri oke misalnya logo Bandung ada di B atau ini mau milih tadi tuh milih keputusan pokoknya pokoknya S sama B kemudian taik nafas pejam mata taris nafas pejam mata taik nafas rasakan ada S di tangan kiri ada B di tangan kanan dan taik nafas dan pelan-lahan kita satukan S dan B pelan-lahan disatukan duduk satukan sampai terus kemudian duduk kejam dan dengarkan suara-suara yang muncul atau gambar yang muncul bila gambarnya lebih ke S maka itulah Surabaya bila gambarnya lebih ke B maka itulah Bandung dan bila belum ketemu itu artinya Bapak-Ibu perlu menahan diri nanti lakukan ini di sejam atau dua jam kemudian mungkin pikiran kita belum siap nah pertanyaannya apakah ini magic bukan magic kita biasanya banyak variable oh kalau X nanti begini oh kalau B sebenarnya internal kita tahu pilihan terbaik diantar sekian banyak maka dengan menyatukan ini sebenarnya memberikan sebuah hasil negosiasi di dalam pikiran ini yang terbaik diantar semua dengan segala konsekuensi yang dikatakan ini namanya teknik visual sports visual sports visual sports sqsr visual sports jadi tadi jadi kalau ini juga boleh ngebantu kalau kalau atau apapun keputusan jadi diantara dua keputusan keputusan boleh keputusan apapun apa tadi ini artinya banyak PHK ini arti apa gunakan itu teknik namanya teknik visual sebelum ini pastikan ini sebenarnya membantu klien juga terutama nanti kalau Bapak Ibu menghadapi HR saya bingung saya mutus mutus ini tapi ada konsekuensi mutus ini tapi ada konsekuensi saya belum nyaman ajarin ini Pak duduk ini bonus buat Bapak gak usah bayang duduk tenang ajakan ini sampai di akhir itu apa yang mau putuskan itu sebenarnya jadi kadang-kadang klien suka berhapus itu karena terutama hari ini terutama bulan-bulan ini tahun-tahun ini karena ada setiap kompetusul punya konsekuensi dan setiap konsekuensi visual scores visual scores visual sekarang kita akan masuk ke break up room ini break up room tugas kita latihan merancang program merancang program program apa yang mau dikembang jadi sama kayak tadi tanya ke HRD goals-nya apa goals-nya tujuannya apa dalam nilai HRD kalau tujuan ini kira-kira konsekuensinya apa Pak apa-apa Bapak siap menghadapi konsekuensi itu clear baru Bapak Ibu merancang program kemudian dia presentasikan ke HRD happy gak biasanya agak bulat-balik satu dua kali gak apa-apa tapi presentasi yang saya mau selesai oke siap ya ranti atau siapa boleh terima teman-teman undangannya silahkan di iaktan yang ketiga nanti gantian nanti ya yang ketiga oke sudah masuk sudah masuk sana ya bisa dibilang rata oke belum semua ya Pak ya ada tantangan dalam membuat program silabus yang harus perlu dipahami yang kita rubah adalah manusia cara berpikirnya energy flownya jadi sampai dia menemukan solusi untuk perubahan itu sih nanti insya Allah di grup akan dikasih ide-ide tentang melancang program dari si silabusnya American Management Association coba report yang fair in English nanti kita diskusi kelantuan bahas tentang materi-materinya oke ada tanyaan tentang merancang silabus jadi mengkonversi dari tujuan menjadi sebuah urutan-urutan materi bisa semua sharing ini saya dulu sering membantu membuat kan ini kayak proposal seperti ini tapi saya waktu itu sebagai pengajar jadi yang mengirim datanya itu semuanya dari pihak management dan misalnya pihak kantor misalnya perusahaan mobil disitu banyak orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia jadi kita menawarkan mirip prosesnya seperti itu seperti ini tadi yang Pak Ari jelaskan jadi kita harus tahu dulu analisis kebutuhannya masalahnya apa terus harapan apa lalu kita akan memberikan program-programnya kira-kira untuk mencapai goal misalnya mereka paling tidak bisa berbicara memperkenalkan diri atau pada rapat mereka pahamlah baru kita buat nanti perencanaannya mirip sih mungkin memang yang saya perlu pahami itu topik-topik di dalam counseling selain bahasa Indonesia kalau pengajaran bahasa Indonesia mungkin kerangkanya sama kontennya saya tahu kalau bahasa Indonesia untuk yang counseling ini di bidang psikologi ya kontennya yang memang itu penting sekali untuk saya terima kasih ini mengingatkan saya kembali jadinya oh iya prosesnya sama yang penting alhamdulillah besok kita bicara tentang bagaimana memimpin sesi jadi kita kan hari ini membuat sesi besok kita akan bicara bagaimana memimpin sesi sesi di dalam itu tadi dalam menemukan ujian dan sebagainya yang perlu dipahami teman-teman disini ini adalah bahwa kita tidak memberikan solusi tapi membimbing orang menemukan solusi di setiap topik yang kita bicara karena kembali mereka lebih ekspor di bidangnya karena day to day mereka melakukan tugas kita adalah mengarahkan agar dia menemukan kembali sumber daya yang dibutuhkan untuk menemukan ini dan sebenarnya kalau kita jujur sebenarnya manusia itu sudah sering sering sekali tahu tapi tidak mengerjakan apa yang dia tahu tentu ada banyak ide mengapa dia tidak mengerjakan apa yang dia tahu ada batasan kita menerobos batasan memastikan bahwa dia berada di level pemberdayaan yang cukup untuk bisa mengembangkan menemukan ide dan menjalankan hidup tersebut terutama di COVID-19 ini sebenarnya terasa mengapa kita sering karena sering buka WA WA itu izinya adalah berita-berita yang membuat kita down makanya saya sering sekali bilang hati-hati milih temannya kalau milih temannya kita buat kita down tidak kita ikut kebawah itu vibrasi karena hidup ini kan ini sama ini itu sebenarnya kunci otak dan hati otak dan kolbu kita kalau itu chaos semuanya chaos apapun tentang dihadapi mungkin Bapak Ibu yang sama berhadapan dengan banyak orang jadi mulai hutang yang cuma 1 juta 1 miliar bahkan 10 miliar apapun teranggolong sampai 60 miliar tapi bagaimana kok bisa dia survive menerahkan setiap itu kayak Pak Hapi kan cerita dia awalnya sedang luar biasa tapi satu satu titik kesadaran bahwa Allah bersama saya jadi sebagainya I don't know how dia gak tahu gimana caranya dia ketemu aja itu miracle yang sebenarnya dibilang miracle gagah sebenarnya tapi sebuah perjalanan yang mungkin dia tahu cara mencapain cuma gara-gara ada macam-macam sehingga stuck dan akhirnya dan sebenarnya indahnya orang menemukan itu adalah dia sebenarnya tercerahkan oh iya ya oh iya mencapai titik itu tapi membantu kita mencapai kesalahan karena di dalam diri kita itu ada emotional attachment atau kembukan emosional yang menempel di setiap tanggal dan itu menjadi masalah karena sering-sering yang membuat kita parah itu sekarang gini ada orang kehilangan kemudian solusinya sederhana cari pekerjaan cari bisnis yang bisa menghasilkan uang itu banyak dia tanya ABCDE itu yang membuat jadi tantangan dia mau nanya ABCDE membuka butuh itu males karena di dalam bilisnya adalah susah nih pokoknya susah nih kata-kata itu disertai emosi negatif menghambat dia menemukan tantangan dan sekarang era itu kalau orang ditanya ibu-ibu ditanya bisa masak opor kalau jawab tidak tahu keterlaluan kenapa tidak terlaluan karena ada youtube jadi mau ngapain pun tidak boleh bicara sekarang itu fasilitas sudah suar biasa begitu banyak dalam hidup jadi informasi bisa kita akses dari manapun harusnya kita tidak tahu tantangannya adalah bagaimana menemukan ini sekali sering saya pribadi dan ketahuan-tahuan ketika lagi stak itu sedihkan diskusi sama orang yang stak juga tambah liar mumet pukuk-pukuk itu sebenarnya kenapa karena tidak akan kita jadi orang stres ketemu orang stres kita memang mau datang konsultan MPP emang dapat solusi di sana enggak tapi dapat pemberdayaan dan pemberdayaan itu ada hal yang penting karena kalau kita minta solusi solusi A belum cocok dengan tantangan solusi B belum cocok tapi ketika kita diajak untuk memastikan kita bisa menemukan solusi maka solusi itu pas dengan peninginan kita karena kita yang menemukan solusi dan itu IJ dari kegiatan konsultan MPP jadi membantu klien menemukan solusi bukan memberikan solusi itu jadi membantu klien menemukan solusi tidak untuk memberikan solusi jadi pemberdayaan konsepnya bukan penemuan atau pemberian jadi kita bawa nasi untuk ngelapin tapi ngajak dia cari nasi kemudian makan dan itu istilah kita ajari mancing dengan cara umpan yang tepat jadi tidak ngasih ikan dan itu cocok dengan penemuan kebutuhan oke tanyaan lain masih ada waktu 15 menit mau diskusikan tentang jadi hari ini kita analisa kemudian temukan buat program dan PR buat Bapak Ibu hari ini Anda penunggu jadi besok kita diskusi besok kita akan diskusi dua hal ingat saya saya akan diskusi tentang dua hal tadi kita belajar visual post jadi visual post gaya MPP besok mudah-mudah waktu kita belajar visual post gaya energi tidak beda-beda jauh cuma energi lebih dalam itu bisa membantu Bapak Ibu kalau ada klien yang kedua tolong isikan ini jadi ini apa kenapa bagaimana buat pertanyaan sebanyak mungkin kemudian temukan mana yang bisa dijawab jadi besok bawa pertanyaan yang akan terjawab jadi apa tuliskan pertanyaan apa kenapa tuliskan pertanyaan mula kenapa bagaimana tuliskan pertanyaan mulai bagaimana kemudian tuliskan pertanyaan kemudian coba jawab apapun yang ditulis kalau ada yang bisa jawab bisa dibawa kenapa saya perlu begini karena nanti kalau Bapak Ibu ngadepin HRD pasti ada banyak pertanyaan apa 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 pastikan Bapak Ibu sudah bisa menjawab semua karena di HRD itu ada dua HRD yang ingin tahu dia bertanya juga ada HRD yang ingin ngertes jadi kadang-kadang dua hal itu ada kalau ingin tahu dia serius yang ingin ngertes kita bisa jawab karena yang paling sering itu teman-teman saat ngawarin coaching kadang-anam mungkin bagian dalam sering dikejar untuk apa saya ngadain coaching kalau Anda nggak memberikan solusi pada saya itu harus dijawab saya suka pertanyaan itu kalau nanti saya jawab membawa perubahan kita jadi deal sebenarnya itu sebuah langkah saya ingin cerita sedikit materi yang nanti saya akan bagikan itu materi namanya turbo coaching belum masuk di grup alumni semua jadi saya bagi di grup alumni materi itu dibawakan oleh Brian Traevi dan ada di sini dan harga coaching session di Indonesia dijual 18 juta per orang jadi kalau di perusahaan 10 3 kali saja untuk 6 bulan itu kondisi sebelum pandemi karena setelah pandemi memang terjadi perubahan di revolusi harga tapi minimal lumayan kalau bapak ibu seling berlatih membuat silabus kemudian lokasi counseling itu bisa jadi mata perjalanan yang lumayan karena itu membimbing perusahaan untuk kegiatan dan bisa mulai dari organisasi kecil dulu sampai ke perusahaan bisa baik ada tanya coach tanya dong misalkan ini kan kita sudah bicara tentang bagaimana mengirim materi anggaplah seperti itu kepada klien yang ingin saya tanyakan jika kita ini membawa nama pribadi atau seperti apa karena kemarin saya tanya izin usahanya seperti apa dengan bunda arum saya ingin tahu ini coach kita sudah selesai misalkan kita sudah berani untuk menawarkan itu kita bawa nama kita sendiri atau ada perusahaan atau ada apa atau ada misalnya siapa yang membantu kita berani kamu siapa pasti kan tanya gitu kira-kira yang bikin orang nanti menerima pasti nanya ini siapa gimana caranya kita perlu bangun namanya personal branding saya bilang mbak ibu wajib punya channel youtube sendiri atau gabung itu nomor satu dan kedua materi yang menarik yang ketiga ibu mulai terkenalkan diri bisa pribadi bisa nanti gunakan lembaga kalau ibu punya teman punya lembaga bisa nanti di itu ada kumpulan teman-teman bisa masuk sana dengan nanti pembagian hasilnya yang membedakan jadi kalau proyeknya dari kita mungkin bagiannya seperti apa nanti kita dikunci jadi ibu bisa bawa nama lembaga atau nama pribadi selama saya bilang tadi selama ibu punya N2WP semua bisa jalanin karena perusahaan kan jelas ngeluarin dana kemana harus jelas jadi sekarang mulai aktif personal training atau personal consultant personal coach artinya dia yang membawa nama pribadi jadi dibayar langsung ke pribadi kenapa penting karena perusahaan cari cost yang murah kalau bawa korporate boleh aja cuma kadang-kadang perusahaan nggak sambung bayar budget tidak seperti dulu jadi personal coach personal consultant itu penting yang paling penting sebenarnya ibu punya channel youtube atau sesuatu yang bisa ibu perlihatkan itu penting channel youtube menjadi sekarang jadi gini saya kita kebangun perusahaan dari 2010 kita semuanya generasi ek jadi nggak pernah kenal namanya digital saat saat di 2018 kita perusahaan China China dari Mandarin kemudian pertanyaan itu yang membuat kita berhenti saling melatap semua punya link youtube kita selama 8 tahun kita bisnis kerjaan kita cuma telepon presentasi dateng dapat projek dan tidak tidak pernah berpikir buat youtube pun nggak berhenti dari sejelah kemudian dari 2019 kita mulai jadi youtube itu untuk korpornya jadi acuan karena dia ingin lihat siapa kita dan cara kita bicara dan cara kita bicara kelihatan di youtube maka nanti kalau di komunitas diskusi apa mau dibawain indah kalau bapak ibu punya gabung dengan item atau bapak ibu punya channel sendiri nanti kan dikasih link siapa kita siapa kita apa kita buat link youtube itu buat akuan syukur-syukur kalau ibu punya blog sendiri atau website sendiri yang paling penting dia akan melihat sikap digital jadi kalau membawa boleh pakai bawa nama lembaga pakai nama lembaga artinya mahal pakai nama sendiri untuk saat ini nama sendiri masih diakui bukan diakui mulai dipakai karena perusahaan cari selusi kalau sebelumnya perusahaan cari image selama perusahaannya bukan BUMN kalau perusahaan suasa kalau BUMN memang mau tidak mau ibu harus join dengan perusahaan yang ada si ipad mungkin lagi mau kalau dengan mitra kita dengan membagi kita nanti itu bisa kembali ke kita kita harus mau berbagi kalau kita sendiri ya enak coba kayak kalau ibu kenal ya saya dengan atas apura dengan 20 kan kenal jadi gak bawa 20 dan jadi gak mau eh masuk pakai nama saya pakai luan jadi 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 mahal memang jadi mahal karena kan banyak birokrasi dan sebagainya kalau nama pribadi lebih murah tergantung tergantung karakter dan budaya perusahaannya kalau ibu perusahaan kecil kemarin saya dengan perusahaan umroh yang tidak terlalu dia gak peduli badan hukum karena karyawannya enggak banyak cuma 20 orang kalau karyawannya sudah 1000 2000 itu besar biasanya dia rada rincit kembayaan itu badan hukum karena mereka biasanya gak mau ke penteribadi PMN gak mau penteribadi PMD gak mau lembaga pemerintah gak mau PMN gak mau tercuali memang pesantai kecil dan nanti kita buat strategi ibu jadi saya biasanya kalau baru-baru coba perusahaan kecil tawarin harga namanya 1-2 sesi yang murah-murah gak apa-apa targetnya sebenarnya dapetin CV pengalaman nanti setelah siap baru masuk di 2020 gak apa-apa 6 bulan pertama berapapun kita dapat setelah itu kita mulai 6 bulan kedua kita mulai jualan secara personal tapi kita ada pengalaman masuk oke terima kasih coach jadi bapak ibu jangan rahukan dirinya tapi apa yang diminta oleh mbak aram 20 jam berapa berapa jam pokoknya 20 jam lakukan itu praktek karena itu bukan hanya buat sertifikat tapi juga buat kompetensi jadi kita punya bilik karena semakin tinggi bilik kita semakin kita di nawarin karena kalau susah makanya sebenarnya kalau saya dulu 60 jam tapi saya lupa nama-nama kalian jadi saya agak asal nambah kalian tidak akan di cek karena Indonesia di Amerika tapi kita perlu dapetin sesi maksudnya dapetin sesi untuk terus lakukan karena timbul kepercayaan diri dari situ kemudian kita berani kalau dari awal kita gak berani turun susah baik saya rasa cukup hari ini ya udah-udahan dipahami kemudian jangan lupa PR-nya buat pertanyaan sebanyak mungkin jadi kita diskusi harapan saya kenapa kita buat PR itu agar teman-teman lebih bagus membuat pertanyaan sendiri jangan nanti nanti saat presentasi ditanya kita gak bisa jawab buat pertanyaan sebanyak mungkin kemudian jawab gak bisa kita jawab besok di sini ataupun nanti di grup kalau belum sempat insya Allah besok saya akan tambahin materi tentang Visual Spots for NLP karena sebenarnya saya ngajarin kebanyak orang juga untuk membantu mereka kalau habis sholat 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 ini bisa membantu mereka untuk bisa memilih oke segitu dari saya mohon maaf sholat 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 yang coaching coaching kan di Indonesia kan budaya pemikiran kita kan masih belum mandiri beda kalau orang luar sana kita maju yang apa-apa semua mutus sendiri nah biasanya kan kalau kita mengajukan pertanyaan biasanya kadang-kadang suka black juga apa boleh kita apa-apa apa-apa sekian porsi kita kita ngajukan feedback cuman batasannya sampai berapa persen karena tadi misalkan jalur energi dan kita melakukan coaching berbasis tau-sia pun itu kan nilainya ya nggak bebas nilai kalau yang murni kan bebas nilai ya pokoknya yang dimuat klien itu apa yaudah itu ya kira porsinya berapa banyak nih kira-kira nggak ada ukuran sebenarnya bahkan saya termasuk orang yang menyukai menyukai berisaran jadi dari awal kalau memulai hampir semuanya bertanya dan tapping jadi saya nggak punya jawaban ya Allah walaupun saya belum punya jawaban itu ketemu jadi saya apapun main tapping aja kalau nggak punya jawaban tapping aja sampai ketemu jawabannya insya Allah besok kita akan bicara tentang wise person dan sebagainya memberikan ide pada ide saya sangat menjari memberikan sangat menghidapi diri kecuali memang terpaksa banget dan itu sifatnya adalah Pak ini belum tentu cocok buat Bapak Ibu tapi ini dijadikan ini sebagai inspirasi itu Pak oke baik Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan masih ada waktu 2 menit coach menanya ini yang tadi kan untuk mencapai target misalnya harapannya mencapai target terus ada beberapa pertanyaan yang kita lontarkan ya kita sampaikan misalnya untuk mencapai itu tim kita harus seperti apa misalnya ya tim harus seperti apa berarti nanti itu misalnya masuk ke topik satu tentang materi tentang tim yang solid ada materi tim yang solid terus mereka dibekali habis itu baru sesi diskusi tentang tim yang solid seperti itu ya coachnya itu jadi topik satu terus misalnya topik duanya misalnya untuk membuat tim yang solid apa yang diperlukan jadi topik dua baik urutan urutannya jadi kalau diurut nanti kita ketemu solusi ya bu diurut dari bahkan ketemu solusi baik terima kasih coach baik bapak ibu kita selesai sudah hari ini profesional konsultan hari pertama karena sesuai dengan janji sampai jam 3 sore ya coach ya sebelum tutup mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis terima kasih bapak dan ibu semuanya kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih